Baik pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza sudah bergabung bersama kami pengamat politik Timur Tengah Universitas Indonesia Bapak Abdul Muta Ali, halo selamat pagi Pak Muta Ali Apa kabar ya, terima kasih Selamat pagi, selamat pagi Pak Baik Pak Muta Ali, ini kan kita ketahui bahwa rumah sakit di Indonesia kembali digempur dan diserang oleh Israeli tidak pertama kalinya begitu ya Pak Apakah ini juga kalau dari kacamata Bapak merupakan pesan dari Israel untuk Indonesia karena kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia saat ini sangat vokal begitu ya Pak ya atas kemerdekaan Palestina Ya, Indonesia mungkin negara yang luar biasa begitu yang sangat vokal mulai sebetulnya sejarahnya sejak konferensi Asia Afrika Pak ya sejak Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika kemudian mengatakan we stand with Palestine bahwa kita berdiri bersama Palestina sampai Palestina merdeka nah kemudian diplomasi luar negeri kita juga semua luar biasa kemarin Pak Jokowi itu sepulang dari KTT Oki kemudian membawa amanat dari KTT tersebut ketemu Biden juga menitipkan rumah sakit Indonesia menitipkan tiga relawan tolong jangan diganggu dan itu milik rakyat Indonesia saya kira yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah luar biasa nah yang dilakukan oleh Israel ini kebiadaban yang kesekian kalinya yang agak sulit untuk dihitung begitu dan ternyata fakta di lapangan tidak terbukti bahwa rumah sakit Indonesia memiliki apa itu bunker menjadi tempat apa tempat bersembunyi markasnya Hamas itu tidak terbukti begitu dan kalau kita merilis ya mengikuti rilis dari Abu Ubaidah itu juru bicara Sayyid Al-Khassam bahwa tidak ada itu terowongan-terowongan metro-metro di bawah rumah sakit Ashifat juga di rumah sakit Indonesia di Gaza begitu nah ya fakta di lapangan juga sama begitu ya bahwa yang ada di gorong-gorong itu hanya bahkan sekarang pasien-pasien itu gimana di basement tenaga medis itu di basement jadi kita menemukan fakta sama sekali adanya markas kemudian alutsista yang disimpan ya oleh oleh sayyid Al-Khassam di rumah sakit Indonesia di Gaza nah saya kira ini ultimatum memang sudah lama kemasnya mbak ya begitu jadi bahkan Israel bilang bahwa kami akan melakukan untuk rumah sakit Indonesia seperti yang dilakukan kepada Ashifat ya Pak Mutali jadi bisa jadi ini sebuah ini mas sebuah tekanan karena kan kita luar biasa demonstrasinya betul apalagi netizen Indonesia Pak Mutali ya ya Pak Mutali Pak Mutali kalau Pak Mutali fakta membuktikan bahwa tidak ada banker Hamas di sana dan apalagi kemarin ini baru saja Israel mengatakan bahwa ada serangan dari rumah sakit Indonesia menuju Israel apakah itu dibenarkan atau tidak Pak Mutali tidak ada fakta untuk itu saat ini ya Pak ya jadi RS Indonesia tidak pernah menyerang Israel ya Pak Pak Mutali tidak pernah menyerang Israel bahkan di rumah sakit Ashifat pun tidak ada baku tembak ya antara sayyid Al-Khassam atau dengan faksi-faksi yang lain jadi islami ketika Israel masuk ke Ashifat itu melenggang kangkung saja bengawan Solo itu jadi tidak ada perlawanan sama sekali apalagi pun sama yang di apa yang ditemui oleh oleh IDF ketika masuk rumah Indonesia itu tidak ada baku tembak tidak ada baku tembak sama sekali begitu jadi memang saya kira wajar lah kalau seorang Tom Chomsky bilang bahwa Israel itu empire of lies oke Pak Mutali ini 12 orang tewas karena serangan di RS Indonesia ini jika sesuatu terjadi terhadap WNI di sana hingga saat ini masih hilang kontak apa yang bisa lakukan oleh pemerintah Indonesia Pak Mutali saya kira itu statement dari Bu Retno sudah luar biasa ya beliau menghubungi UN Ruah begitu untuk menanyakan bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza termasuk tiga relawan kita yang ada di sana begitu ya terus dilakukan komunikasi begitu walaupun memang belum mendapat respon ya kita luar biasa itu mas jadi lantai 4 rumah sakit Indonesia di Gaza itu sudah bolong sudah hancur karena kena roket begitu dan tadi malam juga terus ya terus menerus jadi yang beroperasi sekarang cuma lantai 1 saja lantai 5 4, 3, 2 sudah tidak sudah tidak berfungsi lagi di samping memang tanpa di roket di rudal pun kan itu sudah tidak ada solar genset keduanya mati jadi jadi apa boleh dikata jadi tidak ada data fakta yang melakukan baku tembak begitu ya ya baik berarti dari saat Prime Minister of Israel ya Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa itu diserang rumah sakit Indonesia karena menjadi pusat apa ya barang-barang perang lu juga lantai perang dari Hamas itu semua ditaruh di situ sampai saat ini berarti belum terbukti ya ini bisa kita kumpulkan informasinya tidak ada bukti sama sekali mbak gini ya empire of liar dari Pak Muta Ali bilang ya jadi supplier ya untuk penyerangan supplier data untuk penyerangan apa itu rumah sakit asifat di Indonesia oke lah dari kantor berita mereka ada raters ada EFI ada Associated Press itu tidak ada datanya apalagi kalau kita pakai berita-berita yang lain IEU misalkan Al-Jazeera tidak ada fakta semua baik Pak Muta Ali ya dan saat ini netizen Indonesia sepertinya geram begitu ya Pak oleh apa yang dilakukan oleh Israel dan menyerang akun sosial media dari militer Israel dan juga anggotanya kalau Pak Muta Ali lihat apakah ini akan bisa efektif dan efisien dilakukannya perang di media sosial ini yang saya kira itu mungkin salah satu langkah yang sangat efektif Pak ya karena dalam sejarah konflik dengan Israel dia akan melakukan genjatan senjata dalam dua hal satu ketika IGF terdesak ketika militer terdesak 2006 dia terdesak dengan Hezbollah akhirnya Israel minta genjatan senjata yang kedua itu perang Yom Kifur 1973 dengan Mesir dengan Suria koalisi walaupun keduanya kalah tetapi Israel minta genjatan senjata kenapa? karena ditekan oleh negeri-negeri Arab untuk melakukan apa itu boycott ekspor minyaknya kan begitu nah hari ini dua fakta itu tidak ditemukan maka yang berikutnya adalah perang media sosial sebetulnya ada data yang luar biasa Sputnik News kantor budita di Rusia itu dia sudah mendapat setuju 40% dari anggota parlamen Nasrq untuk melakukan sidang istimewa untuk menjatuhkan benya militer nyauh saya kira ini juga perlu diangkat ini kenapa? karena genosida yang dilakukan oleh IDF ini bukan hanya membahayakan orang Yahudi yang ada di Israel tetapi juga Yahudi-Yahudi yang di Amerika menjadi common enemy menjadi musuh bersama Pak Mutali saya juga penasaran ini 13.000 jiwa sudah melayang warga sipil banyak sekali sana tewas seluruh negara menyaksikan seluruh dunia menyaksikan bahwa Israel ini setelah melakukan kejahatan perang sangat saat kejahatan kriminal di situ mengapa Israel hingga saat ini masih kebal hukum dan tidak adanya tidak terang untuk menjatan senjata ini Pak ya sekarang ini yang berlaku janggelau mas janggelau hukum rimba mungkin Israel dia belajar dari Amerika 1945 Amerika menjatuhkan bom atomnya di Nagika Syakir Hiroshima apakah ada sangsi bagi Amerika tidak ada maka yang winner yang menang itu tidak dapat sangsi apa-apa yang kedua 13.000 itu kan 90% anak-anak dan perempuan mungkin memang mereka sengaja menarget anak-anak agar tidak menjadi calon pejuang the next pejuang kan begitu karena fakta dari Kementerian Kesehatan pertadi malam mas itu bayi yang lahir 90.000 13.000 yang wafat dari pihak Palestina tapi bayi Palestina yang lahir pertadi malam 90.000 jadi semacam ada keparnoan dari IGF ini ke orang Gaza ini orang yang gak habis-habis dibombardir nah dia jadi ini kekalapan yang luar biasa ini mungkin blessing nih Mbak Mas ya oke baik baik terima kasih Pak Abdul Mutali selaku pengamat politik timur tengah Universitas Indonesia atas informasinya salam sehat dan ini menjadi doa kita bersama agar gejatan senjata cepat melakukan kita sebagai rakyat Indonesia kita gak mungkin langsung menuju ke Israel atau Palenstuk langsung menyerang kita bisa melakukan dengan gejatan dari sosial media betul dari sosial media lalu juga kita bisa berdoa untuk seluruh masyarakat di sana saya pikir Indonesia lagi ini pemimpin dunia juga menyaksikan apa yang daku pemimpin dunia apakah pemimpin dunia juga ikut terlibat dalam bantaian habis-habisan di Palestina ya betul sekali sekali lagi terima kasih Pak Mutali salam sehat dan selamat terima kasih Pak Mutali selamat menikmati